Intro DPRD Kota Tekan Baru Fraksi PDIP mengaku telah menerima laporan dari para pedagang kaki lima di kawasan Cudnyadin terkait beberapa persoalan diantaranya soal bagian zona di kawasan Cudnyadin Konsep penataan pedagang kaki lima atau BKL di kawasan Cudnyadin yang saat ini digunakan oleh pemerintah Kota Tekan Baru ternyata menimbulkan keberatan dari pedagang Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Tekan Baru, Victor Parudian menjemput pihaknya telah menerima beberapa laporan dari para pedagang soal pembagian zona Pedagang meminta Pemko mengembalikan ke zona awal karena mereka merasa dirugikan dengan sistem yang ada saat ini Para pedagang berharap para anggota DPRD Kota Tekan Baru bisa menjembatani keluhan pedagang kepada pemerintah Kota Tekan Baru Dan berharap Pemko mengembalikan pedagang yang tergabung di forum komunikasi pedagang wisata kuliner ini ke konsep awal Para pedagang forum wisata kuliner datang menemui kita untuk melakukan audensi atau hering Jadi ada beberapa poin yang mereka minta terkait masalah pasar pedagang kuliner itu Satu yaitu terkait masalah zona yang tadinya mereka bilang zona ini ada terbagi tiga bagian Zona WRK, zona PP dan zona forum wisata kuliner Jadi wisata kuliner ini ada 257 anggota Namun dari 257 ini pihak pemerintah Pemko telah memecah-mecahkan ada yang ke zona WRK sama zona PP gitu Jadi mereka meminta kepada kita melalui bengku juga Agar zona itu dikembalikan lagi Karena mereka merasa seperti ditinggalkan, tidak dipakai lagi Persoalan pedagang Cud Nyak Dien ini diharapkan bisa menjadi perhatian serius oleh pemerintah Kota Tekan Baru Dengan melakukan penataan dan pengelolaan pedagang agar lebih baik dan menjadi potensi-potensi pendapatan untuk Pekan Baru Norkomala Andika dan Sugiarto melaporkan